Halo teman-teman, selamat malam, selamat bertemu kembali dengan saya, pengacara Sumarni. Kali ini saya akan membahas mengenai ada dua sertifikat, dua-duanya asli. Dua sertifikat tanah, dua-duanya asli. Yang mana yang paling kuat? Yang mana yang benar? Nah, begini Bapak Ibu ya, ada klien saya itu datang kepada saya. Ibu, saya itu sudah membeli tanah SHM sekitar tiga tahun yang lalu. Saya belinya itu sekitar tahun 2020. Tiba-tiba saat ini, tahun 2003, tanah sertifikat SHM yang saya miliki itu digugat oleh pihak lain. Katakan saja si A. Si A menggugat tanah milik saya ini, alasannya tanah itu milik dia. Jadi, ternyata sertifikat SHM saya ini asli, dan sertifikat SHM dia juga asli. Sama-sama asli, Ibu. Bagaimana ini? Kenapa bisa ada sertifikat ganda? Dua-duanya asli. Begini, Bapak Ibu ya, masalah sertifikat ganda itu bukan hal yang asing, khususnya untuk daerah Kalimantan Timur. Daerah Kalimantan Timur itu banyak sekali sertifikat ganda. Dan ini permasalahannya memang ada di BPN dan masyarakat dirugikan. Tapi, ketika sudah terjadi gugat-menggugat di pengadilan, maka ya ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Sekarang, siapa yang menang, siapa yang kalah? Karena, dua-duanya sertifikatnya asli. Objeknya sama, di lokasi yang sama. Tapi, sertifikat berbeda dan pemiliknya berbeda. Ini, bagaimana Ibu? Kira-kira saya menang atau kalah? Kan saya belinya secara SHM. Saya akta jual-beli di notaris. Begitu, Bapak Ibu ya. Sejak tahun 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia itu konsisten. Jika ada dua sertifikat ganda, maka yang diakui adalah sertifikat yang terbit terlebih dahulu. Misalnya, sertifikat Ibu terbitnya 2005. Sertifikat yang lain, 2010. Maka, sertifikat yang diakui adalah sertifikat yang 2005. Sertifikat yang lebih dahulu terbit. Itu adalah pendapat dari Mahkamah Agung. Dan, sejak tahun 2015, Mahkamah Agung konsisten bahwa sertifikat yang diakui adalah sertifikat yang terbit terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, Mahkamah Agung akan melihat asal-usul tanah dan juga proses pensertifikatan. Apa proses pensertifikatan itu sesuai prosedur atau cacat prosedur. Jadi, nanti itu akan dibuktikan di pengadilan. Sertifikat mana yang terbit terlebih dahulu dan proses sertifikatnya mana yang prosedurnya benar dan mana yang prosedurnya tidak benar. Nanti bisa ditelusuri berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Jadi, nanti akan terjadi jawab-menjawab di dalam persidangan dan masing-masing pihak akan membawa bukti surat dan bukti saksi yang mendukung. Jadi, Bapak Ibu harus lihat asal-usul tanahnya dan proses pensertifikatan tanah. Begitu, Bapak Ibu.